Waktu ada wanita minta cerai itu, sebenarnya laki-laki faham, bukan itu maknanya, maknanya adalah begini, Bang, ayo berubah, kalimatnya, ayo cerai. Wanita itu kalau berbahasa kadang-kadang ada tambahannya sedikit. Ada tambahannya sedikit, maaf. Ya ibaratnya begini loh ya. Setiap hari ahad itu diajak jalan-jalan minum kopi, minum teh, dimana gitu sama. Biasa setiap hari ibu dan ibu dan ibu, dia pun sebentar ke depan aja, yuk jalan-jalan. Toto-toto-nya di tahun yang ke-10 dalam pernikahannya itu, diberitahu minggu pertama, suaminya bilang lagi sibuk, ya nggak bisa, ya Bang, oke. Minggu kedua juga, kau berurutan, kebetulan suaminya lagi agak sibuk. Minggu ke-3, nggak bisa datang, minggu ke-4, mulai berubah. Nggak pernah sama sekali diajak keluar, nggak pernah. Pakai sama sekali, padahal cuma 4 kali. Tapi, kalau seorang laki-laki paham, itulah bahasa wanita. Maksudnya apa? Begitu rindu, ya untuk bersama denganmu. Nggak usah ditanggapin denganmu. Apaan? Maka saya ajari wanita kalau kamu pria, pria itu jadi laki-laki-laki. Di saat ada wanita minta cerai kepada seorang suami saya, sering wanita minta cerai, 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 cerai. Itu kalimatnya sangat terbatas wanita. Wanita itu susah berpuisi, karena dia adalah puisi bagi saya. Wanita susah berpuisi, tapi dia berpuisi bagi saya. Sehingga kalimat-kalimatnya harus kita fahami. Maka waktu ada wanita minta cerai itu, sebenarnya laki-laki faham. Bukan itu maknanya, maknanya adalah begini, Bang, ayo berubah. Kalimannya, ayo cerai. Coba, saya faham makna wanita itu. Nah itu lu memahami pasangan itu penting banget. Jadi jangan langsung aku, cerai, yaudah, yaudah, abu, coba aja. Kalau ada wanita minta cerai, suruh diam, maafin sayang. Anda pergi bawa es krim, buah selesai. Atau dari jauh, mohon maaf sayang. Aku kalau kamu lihat marah itu, uh, dia dari jauh. Seperti ada panah dari atas, tombak dari kiri. Oh, saya lebih baik menghindar. Tapi bisa tahu mengirim surah cinta ini. Aku lega sayang. Aku wain es krim ya, bubar, gak jadi minta cerai. Ini gambaran bahwasannya, Eko yang menjadikan orang itu gampang dalam wilayah permusuhan, pertikaian. Seidakhotijah berpikir bagaimana pasanganku senang. Bukan bagaimana aku bersenang-senang. Tolonglah, ini memahami. Memahami pasangan, itu penting banget. Terima kasih.